Intro Berbagai macam warna dan gaya rambut Uyakuya memang kerap jadi hal yang mencuri perhatian siapapun yang melihatnya. Pria yang kemar mengenakan outfit dengan harga fantastis ini baru saja mengubat tatanan rambutnya. Ya, untuk kesekian kalinya suami dari Astrid Khairunisai ditampil dengan mode Conroe berwarna pirang. Chris Cross ya, ada lagi Lil Pump yang jaman-jaman sekarang, terus Travis Scott, terus ya di Indonesia Uyakuya gitu kan. Bukan setahun sekali, ayah dari dua orang anak ini bahkan mengganti gaya, bahkan warna rambutnya seminggu sekali. Hal itu dikarenakan dirinya yang tergila-gila untuk tampil fashionable di setiap kesempatan, tak terkecuali saat menjalani syuting. Enggak ini sengaja, karena gue kan emang terkenal setiap minggu gue ganti model rambut gitu kan. Kebetulan yang ini dan ini emang gak lama buatnya, karena masih telaten, satu-satu harus dipasuk-masukin. Ini kreasi-kreasi sendiri nih. Ya ada budget khusus lah gitu loh, cuman ya emang ya bicara soal fashion rambut ya mungkin ya gue yang paling berani itu. Kadang-kadang dua hari sekali gue udah ganti style rambut. Kera tampil berbeda sebagai seorang ayah, pria 44 tahun ini ternyata mendapatkan protes keras dari kedua anaknya. Cinta dan Nino bahkan tidak memperbolehkan sang ayah datang ke sekolahnya, dikarenakan malu dengan rambut baru sang ayah. Cinta Nino bilang, jangan ke sekolah pakai rambut begini ya katanya. Oh gue ditantangin begitu? Oke, gue akan ke sekolah lu pakai rambut begini. Kenapa di begini? Tengsi kali ya maksudnya bapaknya, biasanya kan bapak-bapak yang lain kan kalem-kalem, pakai baju-baju kerja, baju kantor gitu kan. Lantaran hal tersebut, pembawa acara program Pagi-Pagi Pasti Happy Trans TV ini justru merasa tertantang dengan larangan yang diberikan Cinta dan Nino. Dirinya bahkan berencana melakukan hal nekat lain yang tak pernah diduga sebelumnya. Kalau gue mau doa sama juga kayaknya gue malah jadi tertantang gue. Kalau perlu gue mau doa, gak boleh gue pakai rambut begini, gue besok pakai rambut begini, gue pakai duster sekolah lu. Beralih dari kisah anak-anak Uya yang melakukan protes terhadap sang ayah yang tak diperkenankan datang ke sekolah dengan penampilan nyentrik, Cinta dan Nino yang sudah menginjak usia remaja ini telah membuat Uya kia bangga. Hal itu dikarenakan kedua buah hati nyakin dibisa menghasilkan pundi-pundi dari hasil kerja kerasnya. Mereka kan sudah punya platform masing-masing, Youtube masing-masing, dan jauh lebih sukses dari bapaknya nyatanya kan. Nino dalam waktu sebulan sudah 1,4 M, subscribernya Cinta sudah hampir 600 ribu, gue masih 300 ribu. Betul kalau jauh. Nah, gak apa-apa, karena gue juga gak ngotor di Youtube gitu. Kalau gue gak punya ambisi apa-apa di Youtube, gue cuma mau berkarya doang. Memiliki jumlah subscribers lebih dari sang ayah, ternyata menjadikan Uya tak segan-segan untuk meminta bayaran kepada kedua anaknya. Uya meminta bayaran atas fasilitas yang digunakan sang anak ketika membuat konten Youtube. Dia harus profesional, karena dia pake kameramen tuh karyawan bapaknya, dia pake alat edit, alat editnya alat bapaknya yang beliin, dia harus nyicil ke gue. Jadi dia beli komputer buat editing, ada 32 juta, dia harus nyicil bayar ke gue. Iya dong, karena mereka udah punya penghasilan sendiri. Ada yang harus nyicil, ada yang harus nyicil, ada yang harus nyicil bayar kekuatan, dia harus nyicil bayar kekuatan.